Hai bismillahirrahmanirrahim secangkir kopi John pakir MH Ainun Najib santri dan kudis mahasiswa dan golf di pinggiran kota Bandung ada asrama mahasiswa yang sangat mewah setidaknya buat ukuran saya fasilitas kamar-kamarnya desain perabot-perabotnya serta segala sesuatunya menunjukkan tingkat hedonisme yang prima ada kolam renangnya yang tentu saja tak usah dipersyaratkan bahwa bagi kaum muslimat putri pakai busana renang muslimat ada meja-meja biliar ada padang golf dan lain-lain pokoknya keseluruhannya cocok dengan gaya hidup orang-orang besar orang-orang kaya pemimpin-pemimpin bangsa tampaknya sangat disadari bahwa mahasiswa adalah memang students today leaders tumurro sangat berbeda dengan tradisi santri di banyak pesantren setidaknya zaman saya dulu menjadi santri ketika masih muda kami dulu kurang gisi kalau sarapan hanya sebering nasi dengan lau ampas kelapa dicampur garam makan siang dan malam hanya dengan sayur tewel tiap hari tewel plus sepiji tempe dan syukur bisa beli sepotong jenang untuk cuci mulut sehabis minum air panas sisa dapat nasi didandang hanya kaum elit yang bisa membawa ekstra semu misalnya abon atau dendeng yang disimpan sendiri di meja kamarnya belum ada riset serius Apakah itu berpengaruh terhadap kecerdasan otak sebab orang macam Nur Holismajid dibesarkan oleh ampas kelapa yang sama dengan saya kemudian saking banyaknya santri lingkungan kurang teratur dan kurang sehat kuman kudis merajalela susah diatasi akhirnya dirangkul secara kultural diciptakan mitos bahwa kudisan adalah syarat penting menjadi santri santri tanpa kudis bagikan motor tanpa bensin selebihnya santri ialah jenis makhluk yang bisa tidur berbantal kayu tanpa kasur tahan digigit nyamuk dan kebinding serta mampu menjalankan aturan moral dan keseluruhan sistem pesantren 24 jam sehari produksi manusia dari pabrik asrama Bandung itu dengan produksi pesantren tentu lain kualitas dan kepakarannya tinggal kita perdebatkan apakah kita membutuhkan pemimpin yang yang canggih main golf atau pemimpin yang tahan digigit nyamuk dan makan ampas akan tetapi saya tidak mau mempertanyakan apakah Cak Nur menjadi anggota MPR itu berkat makan ampas atau karena ingin main golf banyak walauah dalam hidup ini secangkir kopi dan pakir MHA Aino Najib